Intro Selamat pagi, senang sekali saya Rosmi Rahma kembali mencupai Anda dalam program Redaksi 33. Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan berikut di antaranya. Intro Sudah bulan Maret, ratusan kontraktor rekanan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara masih belum juga menerima pembayaran atas kerja mereka tahun 2020 lalu. Para kontraktor berharap pemerintah memenuhi janjinya. Berikut informasinya. Tidak ada lagi demonstrasi dari para kontraktor seperti sebelum-sebelumnya. Tapi ratusan kontraktor tetap gelisah karena sampai bulan Maret pekerjaannya tahun 2020 lalu belum juga dibayar oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Jumlah kewajiban Pemkap Kukar disebut-sebut sekitar 305 miliar lagi. Jumlah itu harus dibayarkan kepada sekitar 300-an kontraktor. Namun belum ada data pastinya karena ada yang menyebutkan jumlah kontraktor yang belum dibayarkan haknya ada 1.500-an. Pemkap Kukar sendiri tidak menyangkal adanya keterlambatan bayar pekerjaan proyek tahun 2020 lalu. Pemkap siap membayar namun karena ada mekanisme birokrasi yang harus dilewati lantaran jatuh tempo pembayaran sudah terlewat. Semestinya semua kontraktor dibayar dengan anggaran tahun 2020. Tetapi karena belum terbayar dilimpahkan menggunakan tahun anggaran 2021. Sampai hari ini progresnya berangkat dari telahan BPKP, BPK, kemudian surat dari Menteri Keuangan. Perihal pembayaran kita ini ditindaklanjuti oleh bawah sekab. Yang Alhamdulillah visitnya kemarin itu reviewnya berakhir tanggal 11. Sekarang kelengkapannya sudah di OPD masing-masing. OPD masing-masing sampai hari ini masih merekap kelengkapan. Nah nanti setelah proses kelengkapan tersebut akan dikonsultasikan di BKD perihal DPA-nya. Hanya saja sampai hari ini pihak Pemda menunggu balasan surat dari DPR yang perihal minta persetujuan pembayaran. Kalangan DPRD Kutai Kartanegara juga meminta Pemkap segera menyelesaikan kewajibannya. Para anggota DPRD mendukung Bupati Edi Damansyah dan wakilnya Randy Solihin mengambil langkah-langkah yang dibolehkan aturan hukum. Dan ini kasusnya mencuat bahwa semua kontraktor itu rata-rata tidak dibayar padahal mereka sudah bekerja dan sudah ada SP2D dan seterusnya tapi tidak jadi dicerakan. Ini kan jadi polemik sehingga kami di DPR memfasilitasi itu. Artinya bahwa tidak ada lagi kata-kata lain bahwa menunggu rekomendasi. Karena ketika DPRD sudah memfasilitasi berarti DPRD itulah menjadi yang pertama dan utama bahwa itu menyatakan itu dibayarkan. Kita kemarin tidak harus menunggu sampai bulan 3, tapi di bulan 1 pun kalau bisa dibayar diselesaikan. Tidak harus menunggu rekomendasi? Tidak mesti, kan dibayarkan saja. Ya toh nantipun juga nanti ketemunya, kalau misalnya itu dirubah secara parsial dan masuk di anggaran perubahan APBD tahun 2021, tentu kan itu kan nanti juga akan dibahas DPRD. Kemarin itu kan sudah melalui proses. Kenapa melalui proses? Karena bahwa DPRD itu sudah memberikan saran, sudah memberikan pertimbangan, sudah memberikan rekomendasi bahwa boleh diselesaikan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV Dengan 1 juta rupiah, para sahabat mendapat 20 kalita yang diselot berita kamu Dengan 20 detik, dapat menjangkau 20 ribu penonton Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami Ayo, jadi was sahabat Kaltim TV Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Herwan Rifai menumpahkan kekesalannya lantaran ada pemberitaan sebuah media online mengenai instansi yang baru dipimpinnya Media itu memberitakan ada ruang karaoke dan ladies di kantornya Berikut informasinya Hari-hari belakangan, Herwan Rifai merasa terganggu dengan pemberitaan media online Karena dalam berita itu disebut-sebut di kantornya disediakan ruang karaoke Tidak hanya itu, bahkan disebut pula ada ladies Atau perempuan yang melayani kebutuhan setiap orang yang ingin bernyanyi karaoke di kantor itu Karena pemberitaan itu, Herman Rifai mengaku sudah meminta kepada pihak media Yang memberitakan untuk datang dan menunjukkan di mana ruang karaoke yang dimaksudkan Bahkan secara khusus, PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda itu menelpon untuk menyampaikan hak jawab Tapi Oknum yang mengaku sebagai wartawan itu tidak pernah datang Jadi, selepas saya jelaskan, kemarin saya ada di telpon Salah satu wartawan majelan lain Saya sudah baca, katanya saya marah-marah ngancam Saya bilang, saya tidak marah-marah Mari kita buktikan Benar tidak isu itu Saya bawa sampai masuk setiap ruangan yang ada di risuk Ruang karaoke, mana yang dimaksud? Nah, pemikiran saya, ruang karaoke itu kan tertutup Nah, dia sebut ruang kan? Begitu dia, sudah saya jelaskan begitu, dia kejar Di belakang, Pak Eh, di belakang ada kantin dengan ada ruang terbuka Memang, karena saya tidak menyebut itu karaoke Saya menyebut tempat kita sate untuk nyanyi-nyanyi Nah, yang saya tidak keberatan sama sekali itu Dia sebut ladies, mana ladies-nya? Tunjukkan Siapa? Nah, jadi sudah saya klarifikasi Saya sudah mau suruh datang, dia tidak mau Tiba-tiba pagi tadi saya, oh disebutnya Luka disub marah-marah ini Ya, sudah lah saya bilang, sudah ada masalah saya bilang Jadi, kita buktikan saja Sekarang kita buktikan Teman-teman wartawan datang ke kantor saya Saya terima dengan baik, kita tinjau setiap ruangan Di kantor disub samarinda jalan MT Haryono diakui ada kantin yang letaknya di belakang Kantin itu adalah bekas bengkel disub yang dilengkapi fasilitas sound system Untuk para staff yang ingin berkaroke sambil istirahat atau pulang kerja Ruang kantin itu terbuka dan sudah ada sejak masa kepemimpinan kepala disub sebelumnya Keberatan heroan Rifai karena disebut-sebut ada ladies yang mengesankan kantornya menjadi tempat hiburan umumnya Berita media online menurutnya adalah fitnah Jadi, saya sangat keberatan tuduhan itu Sangat keberatan Kalau mau datang sini sama-sama Saya bilang, siapa sih yang melapor? Oh, itu Ano, kode etik Jumatik, silahkan, silahkan Tidak apa-apa Tapi kamu keminta datang Tidak pernah yang dilatang Dia tidak datang Sampai saya telpon, ada WA-nya masih Dia telpon, tidak ada nomor, tetap saya angkat Nah, begitu saya balik telpon, tidak diangkatnya Saya WA, kenapa tidak datang, sibuk, ketik Kalau begitu saya bilang, enak betul orang mempitnah Melempar Ano, kok, eh, orang Coba korus cek dulu, datang ke kantor saya Mari, saya pernah nolak, kan tau sendiri, teman-teman Pernahkah saya menolak orang ke sini? Heroan Rifai mengaku belum tergerak untuk mengadukan masalah pemberitaan itu kepada Dewan Pers Dia menganggap para wartawan dan media adalah mitra pemerintah Namun diharapkannya agar dalam menyampaikan berita disertai dengan keseimbangan Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya Dihantam badai saat membawa 20 kru kapal MV Euridiki turun ke darat membuat speedboat yang mereka tumpangi terbalik. Namun seluruh korban pelaut warga negara asing itu selamat, termasuk 3 motoris speedboat warga Indonesia. Inilah kejadian di kawasan perairan Buih 0 Teluk Balikpapan selasa malam. Di saat 20 orang pelaut warga negara Ukraina berniat turun ke darat menggunakan speedboat sewaan, ternyata speed yang ditumpangi terbalik. Menurut Syahril, salah seorang motoris yang menjadi korban kejadian itu. Di perjalanan menuju pelabuhan Semayang Balikpapan, tiba-tiba ada badai menghantam. Baik, dengan Bapak saya apa Pak? Bapak Saril. Bapak Saril sebagai apa Pak? Driver. Driver di? Speed. Boleh tahu Pak tujuannya dari mana ke mana Pak? Dari kapal dia masuk ke Semayang. Kapal dari mana? Dari kapal. Kapalnya posisi dari mana? Di... Di... Di OB. OB? OB ke Semayang. Nah untuk kejadiannya gimana itu Pak? Kejadiannya tiba-tiba bisa dihantam badai. Tampai dia tiba-tiba? Tiba-tiba begitu lepas dari kapal dihantam badai. Untuk posisi tipe kapal Bapak, kapal Bapak? Speed. Yang untuk isi 20 orang? Kalau kapasitasnya Pak itu sekitar 15, tapi kita buat cuma 11. Nah ini sampai 22 itu? Oh dia 3 boot. 3 boot ya, Bapak ya. Jadi boot Bapak yang terkena ya? Iya. Jadi tiba-tiba aja Pak ya? Tiba-tiba ada padai. Oke Pak. Pada tim timur. Angin timur Pak ya? Iya. Tapi semuanya baik-baik saja Pak ya? Alhamdulillah. Ya Allah. Makasih ya Pak ya. Malam itu ada 3 speed boat bergerak menuju pelabuhan Semayang. 2 speed mengangkut 20 orang pelaut, dan 1 speed lain khusus mengangkut tas dan barang yang mereka bawa. Rencananya para pelaut turun ke darat karena harus mengikuti tes web PCR sebagai pesyaratan melanjutkan perjalanan naik pesawat ke Jakarta. Para kru kapal ke Jakarta untuk mengurus dokumen send out dari pihak imigrasi ke negara mereka masing-masing melalui bandara Soekarno-Hatta. Setelah speed boat mereka terbalik, beruntung ada kapal di dekat mereka yang melihat peristiwa itu. Dua kapal yang menyelamatkan para kru, yaitu 12 orang diselamatkan kapal MV Manalagiasa, dan 11 orang diselamatkan kapal TB Mulia 7. Setelah semua kru kapal tiba di darat, teridentifikasi dari 20 pelaut asing tersebut. 18 adalah warga negara Ukraina, dan 2 orang warga negara Rusia. Baik, diperpastikan pada pukul 10.05, seluruh korban laka kapal di perairan Buih 0, 13 nortikal mal dari kota Belipapan. Semua berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Dengan keringian 20 WNA, 18 warga negara Ukraina, 2 Rusia, sedangkan 3 adalah motoris dari warga negara Indonesia. Seluruh korban telah dievakuasi ke posko di Semayang, kemudian diserahkan kepada pihak KKP dan untuk pengecekan kesehatan dan kemudian untuk keimigrasi oleh pihak keimigrasi. Bikin-bikin pada pukul 10.05, korban telah selamat, operasi dinyatakan untuk tutup, dan seluruh kesatuan dikembalikan ke satuannya masing-masing. Sekian Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. DPRD Kaltim sudah siap menggelar pelantikan Wakil Ketua DPRD pengganti Andi Harun yang kini menjadi Wali Kota Samarinda. Begitu pula pengganti antarwaktu Almarhum Muspandi dari Partai Amatat Nasional, hanya saja sampai awal Maret 2021, dokumen administrasi belum sampai ke Sekretariat Dewan. Masih ada dua agenda yang belum dituntaskan DPRD Kaltim. Pertama, pelantikan Wakil Ketua DPRD Kaltim yang baru, yakni Aji Seno dari Partai Gerindra. Seperti diketahui, Aji Seno sudah diumumkan menjadi pengganti Wakil Ketua Andi Harun, yang kini sudah berada di eksekutif menjadi Wali Kota Samarinda. Agenda kedua pengumuman dan pelantikan pengganti antarwaktu atau PAW, anggota DPRD Kaltim Muspandi. Politisi dari Partai Amanat Nasional itu meninggal dunia pada 1 Januari 2021. Sesuai urutan penggantinya dari daerah pemilihan penajam Pasir Utara adalah Sukawati yang memperoleh suara kedua terbesar. Ada pelantikan dan PAW? Belum ada surat masuk. Jadi belum ada surat masuk. Belum masuk pelantikan pimpinan. Sama wakil pimpinan ya. Pimpinan itu maksudnya, disitu ada ketua, ada unsur wakil ketua. Nah kita kan tahu, salah satu unsur wakil ketua sekarang sudah diresmikan oleh menjadi Wali Kota. Sehingga harus ada nanti penggantinya, pengganti beliau. Kemarin memang secara, apa namanya, secara interan kelewanan itu sudah diumumkan. Tapi kita menunggu surat keputusan Menteri dan Negeri yang nanti mungkin kita tunggu. Di DPRD Kaltim, keanggotaan anggota Dewan mengalami perubahan setelah adanya pilkada yang berlangsung 9 Desember 2020 lalu. Selain Andi Harun yang maju untuk pilkada Kota Samarinda, ada juga Mahiunadi yang mencalonkan diri menjadi Bupati Kutai Timur. Sesuai undang-undang, anggota legislatif yang mencalonkan diri maju pilkada wajib menggunurkan diri, sehingga keduanya digantikan. Andi Harun dari Partai Gerindra menang di Kota Samarinda, sedangkan Mahiunadi dari Partai Golkar kalah di Kutai Timur. Tim Kaltim TV, Hardin, melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan 1 juta rupiah, para sahabat mendapat 20 kalita yang diselat berita kamu. Dengan 20 detik, dapat menjangkau 20 ribu penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo, jadilah sahabat Kutai Timur TV. Persidangan kasus ilegal logging di Pengadilan Negeri Tenggarong, Kabupaten Kutai Kata Negara masih berlangsung. Pengacara terdakwa Bardi menganggap dalam kasus itu kliennya hanya sebagai korban yang dikriminalisasi. Sementara aktor intelektual dari praktik jual beli kayu liar itu tidak diungkap. Sudah lama kasus-kasus kayu liar atau ilegal logging tidak begitu terdengar aktivitasnya di Kabupaten Kota Kaltim. Namun ternyata bukan berarti aktivitas penebangan maupun perdagangan kayu liar sudah berhenti. Buktinya ada kasus dengan terdakwa bernama Bardi disidangkan. Bardi adalah sopir truk yang membawa kayu ulin dari lokasi penebangan di Kutai Barat. Saat berada di loku lukukar, mobil dia yang sedang beriring-iringan tujuh truk ditangkap. Tapi ironisnya hanya Bardi yang diseret untuk menanggung perbuatannya. Sementara sopir lain dan juga aktor intelektual jual beli kayu liar dibiarkan bebas. Bardi pada saat persidangan menyampaikan keberatan karena hanya dirinya yang diseret ke pengadilan. Dia menjelaskan urutan-urutan kejadiannya yaitu dari tujuh truk ada dua truk yang ditangkap. Apakah terdakwa diamanakan tanggal 2 malam, apakah terdakwa sempat pulang ke rumah atau setiap saat itu ditangkap? Setiap saat itu ditangkap. Jadi tidak sempat keluar atau pulang ke rumah ya? Tidak tempat. Kemudian pada saat saudara menantuk kayu, apakah saudara terdakwa sendiri berdua, bertiga atau beberapa orang? Itu bersaya ke pengadilan itu mobil kompoi, Pak. Mobil kompoi berapa? Berapa mobil? Tujuh mobil, Pak. Tujuh mobil? Iya. Saudara terdakwa tahu siapa-siapa tujuh mobil itu? Itu yang termasuk dengan terdakwa? Iya, ada yang terdakwa. Ada yang dikenal semua ya? Ada yang tidak dikenal? Kenal semua, Pak. Kenal semua. Kemudian pada saat itu tujuh mobil itu? Iya, Pak. Mengambil kayu sama dengan terdakwa atau masuk-masuk tempat ya? Ada yang sama, Pak. Ada yang muda. Keberatan Bardi semestinya semua yang terlibat dihadirkan di pengadilan, yaitu para sopir truk lima orang dan juga aktor penjual dan pembeli kayu ulin. Poin yang kita dapat dalam fakta persidangan pada hari ini adalah yang pertama, adanya aktor intelektual yang belum tersentuh sama sekali pada saat penyidikan yang melakukan jelas di sini kriminalisasinya. Lalu yang kedua, bukti yang menjadi dasar terhadap pemeriksaan terdakwa saat ini itu tidak diekspos atau tidak dikeluarkan oleh penyidik dan tidak diberikan kepada jaksa penuntut umum. Padahal, yang menjadi dasar-dasar untuk membuka semua perkara ini berada di dalam bukti tersebut. Bukti itu adalah berupa dua buah ponsel yang segala isi percakapan mulai dari si aktor, aktor intelektualnya yang berada di balik ini semua sampai ke kalau kita sebut klien kami ini walaupun sudah menjadi terdakwa adalah korban dari kriminalisasi tersebut. Kini Bardi menanti keadilan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong. Dia sudah mengakui dan mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai sopir truk. Tapi dia meminta agar aparat hukum mengadili juga pemilik dan pembeli kayu. Ya, kita serahkan sepenuhnya kepada beliau. Saya percaya Majelis sudah memahami benar perkara ini. Dan saya selalu berterima kasih kepemimpinan Hakim Majelis semuanya independen, tegas, memberikan kesempatan kepada semua pihak. Nah, sebenarnya hari ini kesempatan kami untuk menghadirkan ahli, dapat kami berhalangan, ahli kami berhalangan karena terkait rapid test yang reaktif. Ya, tapi kami percaya, kami bangga dengan independensi Majelis Hakim. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton